Sudah rentan ditambah dengan kondisi yang lemah tadi Kemudian itu dilakukanlah kekerasan seksual ketika berpindah-pindah Jadi tidak akan ada yang ngebelahin, menganggap bahwa aman yang dilakukan Itu sebenarnya, mereka yakin bahwa ini anak dan tidak mungkin melaporkan Ini nenek juga tidak mungkin melaporkan Jadi itu yang ada di kepala para pelaku Tentu ini pikiran-pikiran keji menurut kami Dan betul-betul memanfaatkan anak Kemudian tidak saja mengeksploitasi anak ini secara ekonomi Tapi juga mengeksploitasi secara seksual Tentu ini hukumannya harusnya berat sekali untuk para pelaku Karena mereka harusnya orang terdekat korban itu ngelindungin Tapi ini malah justru melakukan yang sebaliknya Nah ini tentu makanya dalam undang-undang kita di undang-undang perlindungan anak Ini hukumannya bisa diperberat untuk orang terdekat korban setiga hukuman Jadi kami mendorong ya ke polisi yang kalau emang ini terbukti Dalam proses nanti tuntutannya adalah maksimal Dengan tambahan pemberatan serta ada hukuman tambahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!